Intro Kabar baik Ragnar Oratmangun dan Tom Hei resmi jadi WNI debut lawan Vietnam terkabul Indonesia vs Vietnam senang tak sambut Ragnar Oratmangun Baru diluncurkan jersey anyartimnas Indonesia di komplain Sinteyong ada apa? Simas legapnya hanya di kamus bola untuk anda Intro Ragnar Oratmangun dan Tom Hei resmi menjadi WNI Usai menjalani proses pengambilan sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Pada Senin 18 Maret malam Pengambilan sumpah WNI dipimpin kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibn Khuldun Ragnar Oratmangun merupakan pemain yang melahir di Belanda pada tanggal 21 Januari di tahun 1998 Pemain serbabisa ini punya darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku Sedangkan Tom Hei lahir di Belanda pada tanggal 9 Februari tahun 1995 Pemain berposisi gelandang ini punya darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Solo dan neneknya yang berawal dari Menado Semula Tom dan Ragnar dikabarkan akan menjadi sumpah WNI pada pekan lalu Namun pengambilan sumpah ini tertunda karena ada dokumen yang belum ditandatangani oleh DPR Alhasil Ragnar dan Tom dipastikan tak bisa mencatat debut pada laga kandang tim nasi Indonesia vs Vietnam Di Stadion Tama Glore Bung Kano Jakarta pada Kamis 21 Maret mendatang Hal itu terjadi karena batas pendaftaran squad untuk laga pertama sudah ditutup pada 14 Maret lalu Namun Tom dan Ragnar berkesempatan untuk tampil pada pertemuan kedua melawan Vietnam di Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret mendatang Karena pendaftaran pemain untuk laga kedua melawan Vietnam ditutup pada selasa 19 Maret Dan usai menjalani sumpah WNI Tom dan Ragnar langsung mengurus kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia Setelah itu PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebagai proses akhirnya Jika FIFA menerima perpindahan federasi ini Tom dan Ragnar akan bisa membela tim nasi Indonesia Artinya juga Tom dan Ragnar berpeluang tampil melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret mendatang Ya pertandingan melawan Vietnam menjadi momen penting bagi squad Garuda Sebab posisi tim Asuhan Sinteyong belum aman untuk merebut satu tiket ke babak berikutnya atau putaran ketiga kualifikasi Di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Vietnam ada di posisi kedua dengan koleksi tiga angka Itu berkat satu kemenangan dan satu kali kalah Sedangkan Indonesia ada di posisi empat atau ucur kunci Tim Asuhan Sinteyong baru mengembang satu poin berkat satu kali imbang dan satu kekalahan Ya kedua pemain tersebut akan menjalani debut pada bulan Maret ini Pasalnya pendaftaran pemain untuk laga tandang ke Hanoi maksimal dilaksanakan hamin tiga menjelang pertandingan Kondisi ini pun membuat squad Garuda akan semakin lengkap saat bermain di markas Vietnam nanti Dan selanjutnya Ramadan Senanta memberikan tanggapan soal Ragnar yang menambah daftar pemain naturalisasi di tim nasi Indonesia Jelang laga Indonesia versus Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 PSSI menambah pemain keturunan Ragnar Orat Mangun, Tom Hei, dan J.I.C.S. semasuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sinteyong Jika Hei dan I.C.S. bisa menempati posisi gelandang dan juga back Maka Orat Mangun adalah pemain yang beroperasi di lini depan Pemain yang membela SC Hirinfin ini bisa bermain sebagai penyerang sayap atau ujung tomba Keberadaan Orat Mangun pun menambah persaingan pemain-pemain lini depan sebelumnya yang sudah diisi oleh Rafael Sturik Senanta yang tak mendapatkan kesempatan bermain di Piala Asia kemarin tak mau menyerah Menanggapi keberadaan Orat Mangun di lini depan tim nasi Indonesia Ya tentunya adalah ambisi karena kemarin saya belum bisa membuktikan apa-apa di Piala Asia Karena saya sedikit masalah jendera ya Insya Allah di kualifikasi Piala Dunia ini saya bisa memberikan yang terbaik Sebenarnya keberadaan pemain naturalisasi yang menambah persaingan lini depan ini sangat bagus bagi kami juga Apalagi ada pemain-pemain baru yang di luar negeri juga bisa bergabung Mungkin mereka bisa memberi peran yang positif kepada kita dan pemain-pemain lain juga semangat melawan Vietnam ini Ya semoga saja kami bisa meraih hasil yang maksimal Kata pemain persis selalu itu Dalam daftar pemain depan tim nasi Indonesia yang dibawah Sinteyong Untuk pelagian melawan Vietnam terdapat juga Nama Dimas Teraja dan juga Hoki Caraka Selain itu ada Witan Sulaiman, Egy, Maulana Fikri, Jakob Sayuri dan juga Marcelino Ferdinand Juga bisa menambah padat persaingan karena bisa menjadi penyerang sayang Dan yang terakhir pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong nampak berbincang serius Dengan ketua badan tim nasional Sumadi usai memimpin latihan di Stadion Madya Senayan Jakarta pada Senin tadi Tak berselang lama CEO Erigo Muhammad Sadat tiba di Stadion Madya bersama beberapa orang Yang didamping oleh tim kepelatihan tim nasi Indonesia lainnya Ketua PTM Sumadi mebeberkan bahwa dalam perbincangan serius tadi Membahas mengenai kualitas jersey latihan yang dipakai para pemain tim nasi Indonesia saat menjalani latihan Sinteyong dikatakan Sumadi menyampaikan protesnya karena jersey latihan tidak bisa menyerap keringat Ya tadi jadi coach Shin itu protes sehingga ada sedikit gak nyaman berkaitan dengan jersey latihan Maka tadi dari pihak AirSpo langsung merespon besok akan langsung mengganti dengan jersey yang sesuai dengan apa yang dimau Karena tadi memang kelihatan gak bisa menyerap keringat sehingga coach bilang ini harus diganti Kata Sumadi Dan tadi juga sudah direspon dengan baik ya Jadi insya Allah besok diganti paling lambat lusa Hari ini langsung dijahit Dicetak kalau keburu ya besok ya Kalau enggak ya lusa Ujarnya Lebih lanjut saat ditanya mengenai jersey tanding home and away Sumadi menegaskan bahwa jersey tanding tidak ada masalah Kalau jersey tanding sudah bagus Hanya pelatihan saja yang kurang Ya saya kira namanya barang baru ya Begitu dipakai gak enak dan pastinya yang memakai maunya langsung nyaman Kata Sumarji Dan di informasi bola yang terakhir Sraiker tim nasi Indonesia Hoki Cereka Meminta pemain Vietnam untuk membuktikan omongan mereka di dalam lapangan Jelang pertemuan Indonesia dan Vietnam Berapa sayuar mulai dikirimkan dari kedua tim Kapten Vietnam yaitu Do Hung Dung bahkan mengirimkan sendiran yang cukup keras bagi squad Garuda Dung menyebut bahkan pasukan Sinteng bermain tidak kompak dan tidak punya gaya bermain yang jelas Menanggapi pernyataan tersebut Hoki Cereka meminta Dung membuktikan ucapannya di lapangan Apalagi kedua tim akan sama-sama bertarung habis-habisan demi membawa pulang kemenangan di laga ini Menurutnya hal tersebut lebih adil dan bermanfaat daripada saling berbalas sendiran Dia juga siap meladani permainan lawan ketika mendapatkan kesempatan berbayang Ya biasa ajalah penyataan pemain itu kan cuma di media Jadi kita buktikan saja di lapangan Kata Hoki Cereka kepada media Pemain yang saat ini berseragam PSS Leman ini melanjutkan bahwa squad Garuda datang dengan kekuatan terbaiknya Beberapa pemain keturunan akan bergabung dan bersama-sama memberikan kontribusi untuk timnas Menurutnya kondisi ini membuat dia semakin bersemangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim merah putih Nah itu semua kan federasi sama pelatih sudah berkomunikasi ya Jadi ya pemain tinggal mengikuti aturan dan menunjukkan permainannya Yang jelas menambah motivasi dan menambah semangat kami untuk bersaing dan bermain di timnas Hoki pun menilai banyaknya pemain yang berkarif di luar negeri akan sangat membantu timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!